Intro Bayang termasuk sayuran dauni yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Sayuran daun ini kerap dijadikan sebagai bahan utama pada pembuatan menu sayur bening. Kandungan gizi yang tinggi pada bayam menjadi alasan mengapa bayam banyak dibudidayakan. Bayam juga termasuk sayuran yang mudah dibudidayakan baik di kebun maupun di lahan sempit seperti di pekarangan rumah. Apalagi siklus tanamnya sangat singkat yaitu hanya 20-25 hari sudah dapat dipanen. Bila tertarik menanam bayam, Anda bisa memilih varietas maestro cap panah merah. Bayam hibrida produksi PT Isosip Indonesia ini adalah varietas unggulan terbaru. Apa saja keunggulan maestro dibandingkan varietas bayam lain? Pertama, maestro adalah bayam dengan daya adaptasi lingkungan sangat luas. Alhasil, bayam ini mudah ditanam dan tumbuh subur baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Kedua, bayam maestro memiliki keunggulan dari sisi cinta rasa. Berbeda dengan sayuran bayam pada umumnya, daun bayam maestro rasa daunnya lebih manis. Sehingga akan menambah keistimewaan dari menu yang dihidangkan. Bayam maestro ini banyak digemari oleh petani, terutama karena rasa dan kualitas sayurnya yang memang sangat manis dan renyah. Jadi, beberapa kelebihan yang dimiliki oleh bayam maestro adalah seperti itu. Selain itu, daunnya berwarna hijau kekuningan dengan tinggi tanaman siap panen 23 sampai 26 cm. Tanaman bayam maestro bertipe tegak dengan hasil panen yang seragam. Bayam ini dapat dipanen pada usia 20 sampai 25 hari setelah semai. Jadi, dalam waktu kurang dari 1 bulan, petani sudah bisa menikmati hasil panen. Dengan perawatan sesuai anjuran, bayam maestro dapat menghasilkan panen sebanyak 12 sampai 15 ton per hektare. Terima kasih telah menonton!